Kedatangan tim inspektorat ini untuk melihat langsung sekaligus meminta sejumlah data informasi pembangunan. Kepada awak media, Ketua Tim Inspektur Pembantu 3 Inspektorat Kabupaten Bogor, Yanti, mengatakan saat ini pihaknya belum bisa menyimpulkan karena masih meminta data dan informasi terlebih dahulu. Inspektorat juga masih menunggu dokumen dari Dinas Pemuda dan Olahraga. Jika Dispora sudah menyerahkan dokumen, Inspektorat baru bisa melakukan pemeriksaan. Sementara itu, Kasubagumum dan Kepegawaian Dispora Kabupaten Bogor Nina Nurmasari yang mendampingi inspektorat saat meninjau gedung KONI juga membenarkan jika kedatangan inspektorat adalah untuk meminta semua dokumen pembangunan seperti hasil audit dan kesesuaian bangunan. Diberitakan sebelumnya pelafon atap gedung KONI Kabupaten Bogor, Amruk. Peristiwa ini terjadi Kamis 11 Juni lalu sekitar pukul 6 petang saat hujan dan angin kencang melanda wilayah Cibinong. Apakah terlengkap, semuanya sesuai, dan apakah sudah pernah diaudit. Nah untuk itu, kita hari ini akan segera menyiapkan dokumen-dokumen dimaksud untuk kita serahkan ke inspektorat. Ya karena ini hari Jumat ya, paling cepat hari Senin. Setelah pembangunan, itu sudah diaudit. Hanya kan kita perlu memperlihatkan dokumen audit. Dari Pakansari, CV Alviadrian melaporkan.